Apakah kalian tahu, apa itu Satgas Saber Pungli? Satgas Saber Pungli atau Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2016. Anggota Satgas Saber Pungli sendiri merupakan gabungan dari Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Lalu, apa tugas Satgas Saber Pungli? Menurut Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Pasal 2, Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas penghutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana Baik dalam kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah Tanpa kita sadari, saat ini banyak aktivitas pemuli yang terjadi di sekitar kita Dalam bidang pendidikan, kita dapat melihat adanya kasus-kasus penghutan liar seperti pembayaran uang les di luar jam pembelajaran, pembelian LKS, atau denda bila pelajar tidak mengerjakan PR Aktivitas pungli juga ditemui dalam bidang layanan masyarakat Banyak kasus pungli yang terjadi dalam pembuatan KTP, pembuatan SIM, mengurus BPKB, atau adanya denda dalam rahasia kendaraan oleh oknum tertentu Apa yang harus kita lakukan bila menjumpai aktivitas pungli? Langkah awal, kalian dapat membuka website www.sabarpungli.id, lalu klik menu registrasi Isilah form registrasi secara lengkap, kemudian klik daftar Setelah itu, cek email untuk mendapatkan kode aktifasi dan klik tombol aktifasi Aktifasikanlah akun dengan memasukkan username dan kode aktifasi Setelah terdaftar, anda bisa login di halaman beranda www.sabarpungli.id Klik pada bagian laporkan pungli Isi form laporan secara lengkap, kemudian klik tombol kirim laporan Setelah itu, anda akan mendapatkan nomor laporan melalui email Untuk melihat program laporan, anda bisa login dan memasukkan nomor laporan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih